Nah Iwan, sudah cukup banyak latihan yang kita berikan mengenai segi-segi bahasa Inggris yang sukar bagi pendegar di Indonesia. Apa lagi yang saudara inginkan untuk ditinjau kembali, Iwan? Kesulitan-kesulitan apa lagi yang dihadapi oleh pendengar kita dalam mempelajari bahasa Inggris? Sekarang saya sendiri tidak mendapat kesulitan. Tetapi ketika saya baru mulai belajar bahasa Inggris, sulit sekali untuk mengingat kata-kata yang berbeda untuk pria dan wanita. Saya pernah merasa sangat malu tidak lama sesudah tiba di Australia. Saya sedang berbicara tentang Helen kepada Jane. Saya baru saja berkenalan dengan Helen dan saya suka padanya dan saya sedang berbicara tentang dia dengan Jane. Terima kasih telah menonton! Oh, saya minta maaf. Itu saja baik-baik saja. Jangan risau, Iwan. Aduh, saya malu sekali. Tentu saja sekarang saya tidak lagi membuat kesalahan seperti itu. Tetapi saya kira pendengar kita ingin diingatkan kembali akan hal ini. Dan akan senang kalau diberi latihan lagi dalam memilih antara he untuk seorang pria dan she untuk seorang wanita. Baiklah. Dan sekaligus, kita dapat berlatih dengan kata-kata yang dipakai untuk pria dan wanita di belakang kata kerja. Kita memakai kata him untuk seorang pria dan her untuk seorang wanita. Saudara pendengar, jangan lupa juga kata yang dipakai untuk menunjukkan milik. Kata itu berbeda untuk pria dan wanita. Kita pakai her untuk seorang wanita dan his untuk seorang pria. Baiklah. Saudara-saudara, untuk menyingkat waktu, mari kita melatih dua hal sekaligus. Kita dapat berlatih memakai she, her, or he, him. Coba dengarkan. Do you know Mrs. Smith? Yes, I know her. She's nice. Ya, kita dapat berlatih dengan her. I know her. And she. She's nice. Dan kita dapat berlatih dengan kata-kata he, him dengan cara yang sama. Coba dengarkan baik-baik pertanyaan Chris. Apakah dia bertanya tentang seorang pria atau wanita? Coba jawab pertanyaan Chris dengan Yes, I know him. He's nice. Or, yes, I know her. She's nice. Dan jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendegarnya. Do you know Mr. Smart? Yes, I know him. He's nice. Do you know Mrs. Smart? Yes, I know her. She's nice. Sekarang, mari kita beristirahat lagi sebentar. Terima kasih telah menonton!